Usai jalani penilaian medis di BNN, Iwake dibawa kembali ke Polresta Bandara Suta, Tangerang, Banten pada selasa malam. Iwake langsung menuju ruang tahanan tanpa memberikan keterangan. Iwake telah jalani pengujian medis selama 2 jam di BNN. Dan penilaian medis ini digunakan sebagai pertimbangan perlu tidaknya rehabilitasi yang diajukan oleh tiap keluarganya. Nah, rencananya hasil asesmen akan diumumkan pada Rabu ini. Hasil asesmen baik medis dengan hukum akan kita gelar atau kita paparkan besok siang. Sehingga nanti besok sore akan kita buat rekomendasi kepada penyidik.